Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Tertulis dalam kitab Masmur 30 ayat 13, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Allah hidup di dalam kita, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Masmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Masmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci, dari Daud, aku akan memuji engkau, ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur, nyanyikanlah Masmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus, sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya Tuhan, oleh karena engkau berkenan, Tuhan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut, kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon, apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Dengarlah, Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan, jadilah penolongku, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan masmur bagimu dan jangan berdiam diri, Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Masmur 30 ayat 1 sampai dengan ayat 13, topik dari ayat emas renungan kita adalah Daripada mengeluhkan duri bunga mawar syukurilah mawar yang merekah di antara duri-duri Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan Kisah inspiratif, Martin Luther, teolog besar abad ke-16, pernah merasa khawatir dan putus asa dalam waktu lama, suatu hari istrinya berpakaian kabung berwarna hitam Siapa yang meninggal? Tanya Luther Allah, sahut istrinya Allah, tukas Luther terkejut Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Istrinya menjawab Yang ku maksud caramu menjalani hidup saat ini? Luther menyadari cara hidupnya saat itu menggambarkan seolah Allah telah mati dan tak lagi melindungi mereka dengan kasihnya Ia pun mengubah penampilannya yang murung menjadi penuh rasa syukur Terkadang cara hidup kita pun menggambarkan seolah-olah Allah telah mati Ketika putus asa, kita dapat membaca kitab masmur Sebagian penulis kitab itu menghadapi masa-masa yang suram dan susah Tetapi mereka memiliki satu kebiasaan yang menjaga agar mereka tidak makin tenggelam Yakni bersyukur kepada Allah Misalnya, Daud menulis Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari Tuhan, Allahku Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu Menghadapi segala situasi dengan penuh syukur bukanlah suatu bentuk penyangkalan atas kesulitan Cara itu justru menolong kita melihat situasi tersebut melalui cara pandang Allah Yakni melihat sebagai kesempatan untuk merasakan kuasa dan kasihnya Tiap kali Anda mengucap syukur kepada Allah di tengah situasi yang sulit Sesungguhnya Anda sedang menyatakan, Allah hidup Apa kata Alkitab mengenai bersyukur atau berterima kasih? Rasa bersyukur adalah tema yang sering dijumpai dalam Alkitab Dalam 1 Thessalonica 5 ayat 16-18 dituliskan Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu Apakah Anda menangkap pesan tersebut? Kita harus bersyukur dalam segala hal Bersyukur harus menjadi gaya hidup kita Secara alami mengalir keluar dari hati dan mulut kita Jika kita menggali Alkitab lebih dalam Kita semakin mengerti mengapa kita harus bersyukur Serta cara bersyukur dalam berbagia situasi Masmur 136 ayat 6 berkata Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ya baik Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya Di sini kita diberi dua alasan untuk bersyukur Kebaikan Allah yang tetap setiap waktu dan kasihnya yang teguh Ketika kita memahami derajat kebejatan kita dan kita menyadari bahwa Jika terpisah dari Allah Adanya hanya kematian Yohanes 10 ayat 10 lalu Roma 7 ayat 5 Respon kita adalah bersyukur atas kehidupan yang ia berikan Masmur 30 memuji Allah atas keselamatan yang ia berikan Daud menulis Aku akan memuji engkau Ya Tuhan Sebab engkau telah menarik aku ke atas Dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku Tuhan Allah ku Kepadamu aku berteriak minta tolong Dan engkau telah menyembuhkan aku Tuhan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur Nyanyikanlah masmur bagi Tuhan Hai orang-orang yang dikasihinya Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus Sebab sesaat saja ia murka Tetapi seumur hidup ia murah hati Sepanjang malam ada tangisan Menjelang pagi terdengar sorak-sorai Dalam kesenanganku aku berkata Aku takkan goyah untuk selama-lamanya Tuhan Oleh karena engkau berkenan Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh Ketika engkau menyembunyikan wajahmu Aku terkejut Kepadamu Ya Tuhan Aku berseru Dan kepada Tuhanku aku memohon Apakah untungnya kalau darahku tertumpah Kalau aku turun ke dalam lubang kubur Dapatkah debu bersyukur kepadamu Dan memberitakan kesetiaanmu Dengarlah Tuhan Dan kasihanilah aku Tuhan Jadilah penolongku Aku yang meratap telah kau ubah Menjadi orang yang menari-nari Kain kabungku telah kau buka Pinggangku kau ikat dengan sukacita Supaya jiwaku menyanyikan masmur bagimu Dan jangan berdiam diri Tuhan Allahku Untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu Masmur 30 ayat 1 sampai 12 Di sini Daud bersyukur kepada Allah Setelah melewati situasi yang sulit Masmur syukur ini tidak hanya memuji Allah Pada saat itu saja Tetapi juga mengingat kesetiaan Allah Di masa lalunya Ialah sebuah pernyataan tentang karakter Allah Yang begitu luar biasa Sehingga syukur adalah satu-satunya respon yang layak Kita juga mendapatkan contoh bersyukur Di tengah situasi yang sulit Masmur 28 menggambarkan Daud di bawah tekanan Ialah seruan kepada Allah yang meminta belas kasih Perlindungan dan keadilan Setelah Daud berseru kepada Allah Ia menulis Terpujilah Tuhan Karena ia telah mendengar suara permohonanku Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku Kepadanya hatiku percaya Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku Dan dengan nyanyianku Aku bersyukur kepadanya Di tengah kesesakan Daud mengingat siapakah Allah sebenarnya Dan sebagai akibat dari pengetahuan dan kepercayaan padanya Ia bersyukur Ayub dapat dijumpai dalam sikap bersyukur yang sama Meskipun di hadapan kematian Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya Tuhan yang memberi Tuhan yang mengambil Terpujilah nama Tuhan Ada pun berbagai contoh rasa syukur Para orang percaya dalam perjanjian baru pula Paulus menderita aniaya yang hebat Namun ia dapat menulis Tetapi syukur bagi Allah Yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia Di mana-mana penulis kitab Ibrani berkata Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah Menurut cara yang berkenan kepadanya Dengan hormat dan takut Petrus memberi kita alasan untuk bersyukur di tengah Berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan Dengan berkata bahwa Melalui kesulitan yang kita alami Iman kita yang diuji kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus Menyatakan dirinya Umat Allah adalah umat yang bersyukur Karena mereka menyadari betapa banyak rahmat Yang telah mereka terima Salah satu karakteristik zaman akhir adalah Kurangnya rasa bersyukur Menurut 2 Timotius 3 ayat 2 Orang jahat pada waktu itu Tidak tahu berterima kasih Kita harus bersyukur karena Allah layak menerima puji syukur kita Hanyalah patut baginya atas setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna Yang ia berikan Ketika kita bersyukur Fokus kita teralihkan dari keinginan pribadi kita yang egois maupun penderitaan situasi yang tengah kita alami Menyatakan syukur membantu mengingatkan kita bahwa Allah sedang berkuasa dan memegang kendali Bersyukur bukan hanya sepatutnya Melainkan adalah hal yang sehat dan bermanfaat bagi kita Kita diingatkan akan gambaran global Dimana kita adalah milik Allah Dan kita telah diberkati dengan semua berkat rohani Benarlah memang kita mempunyai hidup yang berkelimpahan Dan bersyukur adalah respon yang sepantasnya Doa saya menyertai saudara sekalian Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani Tuhan memberkati Amin Marilah kita renungkan Sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita Dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur Ya Tuhan oleh karena Engkau sangat baik buat kami Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami Ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Ya Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam Sebab Tuhan Engkau ada bersama kami Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan Kecemasan Kegelisahan Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu Ya Tuhan Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati setiap kami anak-anakmu Ya Tuhan dan lindungilah kami Kami aman di dalam engkau Ya Tuhan Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian Damai sejahtera dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan Berkati kami di malam hari ini Saat kami tidur dan beristirahan Kuasamu Ya Tuhan Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami Terima kasih Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firmanmu yang menguatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari roh kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya Bagi setiap permasalahan hidup kita Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya Bagi setiap permasalahan hidup kita Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya Bagi setiap permasalahan hidup kita Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya Bagi setiap permasalahan hidup kita Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya 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 Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya